DNN, TV, Jakarta Gubernur Papua, Lukas Nembe, ditangkap KPK di Papua Lukas langsung diterbangkan ke Jakarta Perihal penangkapan itu dibenarkan Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri Ia diamankan ujar Irjen Matius D. Fahiri saat dihubungi, Selasa, 10 Januari 2023 Lukas diamankan tim penyidik KPK di Papua Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Papua Setelahnya, dia segera diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan Lukas Nembe sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua KPK juga menetapkan Direktur PT Tabdi Bangun Papua, TBP, Rijatono Laka sebagai tersangka KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka Rijatono Laka dan Lukas Nembe, kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Demikian dilaporkan DNMPV Jakarta Situasi depan Mako Brimob Putar, putar Eh, ada sekolah, kes masuk tuh Masuk Depan Mako Brimob Jangan ada yang cara AP dulu Masuk, masuk Situasi menjengkap, katanya Pak Lukas dibawa ke Polda Mako Brimob Saat ini, saat ini Sampai Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton